Sebenarnya seberapa penting sih positioning dalam game? Nah di video kali ini kita akan menganalisa dan menjelaskan ke kalian seberapa penting yang namanya positioning. Kita akan menunjukkan posisi yang benar dan yang salah dari sebuah gameplay. Juga bagaimana seharusnya kalian mengatur posisi. Disini player melakukan last pick yang bagus dengan memilih Gord. Disamping karena musuh gak punya assassin maka mereka memilih Mage supaya bisa membersihkan minion dengan cepat. Satu-satunya masalah dengan line up ini adalah kalau ada assassin yang gak melakukan jungle maka mereka akan mengambil lane lain. Dan ini adalah emblem yang digunakan. Sebenarnya mystery shop ini bagus tapi gue rasa lebih bagus lagi kalau Gord ini pake magic warship. Karena Gord ini adalah salah satu hero yang gak terlalu bergantung dengan item. Artinya meskipun dia gak punya banyak item Gord tetap bisa menghasilkan damage yang lumayan. Dan disini dia memilih spell sprint yang juga bagus buat Gord. Alternatif spell lainnya buat Gord biasanya adalah flicker. Oke pertama sekarang kita bahas soal landingnya. Nah dikarenakan gak ada hero jungle di tim mereka maka ini berarti akan ada satu lane yang berebut farming. Kita tetap ingin Gord berada di mid lane karena dia ini seorang mage. Nah karena Gord kurang bagus kalau melakukan solo lane. Disituasi ini bisa aja kalian berkeperan sebagai support. Kalian hanya perlu beri item roam. Dengan begitu kalian gak akan berebut dalam jumlah farming dan tetap bisa ikut teamfight. Nanti kalian akan melihat perbedaan kalau dia memutuskan untuk menggunakan roaming item atau menjadi support. Sekarang kita skip bagian membosankannya. Nah disini rotasi yang dilakukan Gord cukup bagus. Setelah membantu padang dia langsung pergi ke mid buat membersihkan jalur. Karena biasanya mid laner itu bakalan ngambil crab setelah menyelesaikan buff mereka. Kalau Gord gak melakukan rotasi ke mid maka minionnya akan terbuang sia-sia. Setelah membersihkan minion yaitu minion mid Gord bisa kembali ke atas. Disini kalian akan melihat Lolita yang akan ngecek buff musuh. Karena di waktu sekarang biasanya musuh sedang mengambil buff tersebut. Tapi disini karena Bruno solo di top lane maka dia gak mengambilnya. Nah kesalahan yang dilakukan Gord disini adalah seharusnya dia mengambil buff tersebut. Karena prioritas utama kalian dalam game ini adalah objektif. Dan buff musuh adalah salah satu objektif yang harus kalian amankan. Nah sekarang kita akan pause video ini. Kalian akan melihat dimana gak ada satupun dari mereka yang sudah berhasil mencapai level 4. Kalau mereka gak berboot farming dan Gord membeli roaming item maka seharusnya carry dan badang sudah menjadi level 4 sekarang. Dan karena gak ada satupun yang sudah berhasil mencapai level 4 disini. Maka bisa kalian lihat saat tim fight 4 vs 2. Gak akan ada satupun yang mati karena belum ada dari tim mereka yang mencapai level 4. Yang sudah mencapai level 4 cuma Lilia. Kalau badang atau carry disini sudah mencapai level 4 sebenarnya bisa saja mereka membunuh dua-duanya. Terima kasih telah menonton! Di sini karena ada tim fight di bottom lane maka Gord bergabung ke sana. Yang jadi masalah adalah kalian lihat turtle di top lane sudah muncul. Jadi setelah pergi ke bottom lane mereka harus segera kembali ke top lane untuk mengamankan objektif tersebut. Tapi karena mereka terlalu lama di bottom lane jadi agak sedikit terlambat buat mengamankan objektifnya. Dan karena ini adalah rank legend maka musuh pun berpikiran yang sama. Mereka juga gak memprioritaskan turtle. Turtle sudah muncul dan seharusnya mereka mengemankannya. Tapi karena mereka lebih memprioritaskan kill maka mereka jadi berlama-lama di bottom lane. Kalian akan melihat apa yang dilakukan hellcard disini. Dia ini akan pergi ke mid lane dulu lalu setelah itu ke top lane untuk mengamankan turtle. Sebenarnya bakalan lebih bagus lagi kalau Gord dan Nolita juga membantu ke sana. Nah sekarang kita akan pause lagi videonya. Kalau kalian lihat disini pergerakan carry dia pergi dari arah belakang musuh. Sebenarnya ini posisi yang kurang bagus karena kalau musuh melihatnya maka mereka pasti akan mengincar carry terlebih dahulu. Dan disini juga kita gak ngerti kenapa disini musuh gak mengincar carry. Tapi kalau kalian lihat posisi Gord disini sebenarnya dia ini bagus banget karena dia gak datang dari arah belakang musuh. Dia memilih berputar jadi dengan begitu Gord bisa melakukan positioning dengan baik. Soalnya kalau dia ngikutin carry dan dia gak punya skill kabur seperti carry maka kemungkinan Gord akan mati. Kalian juga bisa lihat bagaimana positioning Gord disini dia hanya akan melakukan atau menggunakan skillnya pada posisi dimana musuh gak akan bisa mengenainya. Karena positioning itu sangat penting terutama untuk seorang Mage dan Maxman. Sebisa mungkin musuh jangan sampai mendekat kalian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Disini akan kita lihat bahwa Tartal kedua sudah muncul dan tower pertama yang hancur oleh musuh adalah tower bawah. Sebenarnya akan lebih bagus kalau mereka mengetampakan jelur bawah dan juga mengambil Tartal yang baru muncul di bottom lane. Tapi lagi-lagi karena mereka lebih mementingkan kill maka disini terjadi lagi teamfight yang sebenarnya gak ada hero yang mati dari teamfight ini. Coba kalian perhatikan positioning Gord lagi disini. Dia ini selalu nyumput di semak sambil mencicil darah musuh. Disamping itu juga dia selalu berada di belakang tank. Setiap role punya posisi atau tempat berada yang berbeda. Sekarang akan kalian lihat Carrie sedang mengambil Tartal. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mereka gak mengambil Tartal karena gak ada temen yang bantuin. Padahal terkadang mereka gak membantu kalian karena kalian gak meminta bantuan mereka. Tapi kalau kalian meminta bantuan mereka atau rekan satu tim, kalian akan kemungkinan besar mereka juga akan mengutamakan Tartal. Dan yang terpenting yang harus kalian ingat ketika melakukan push rank adalah mengutamakan objektif dan bukan mengutamakan kill. Dan kalau tim kalian berhasil unggul dalam objektif maka kalian juga akan unggul saat melakukan teamfight. Tim mulai dari situasi ini maka musuh gak akan bisa melakukan comeback. Mereka hanya akan mengincar tower dan memenangkan pertandingan. Dan ini adalah build item yang digunakan God pada game ini. Sebenarnya build item ini sudah bagus sih. Tapi lebih bagus lagi kalau God ini memakai glowing one. Karena item ini bagus untuk hero-hero dengan tipe DPS atau damage per second. Kalau kalian mau tahu item build yang benar maka kalian bisa tonton video ini. Kalau kita lihat disini yang harus ditingkatkan dari player ini adalah skill shootnya. Ada banyak banget skill yang gak mengenai musuh. Selain itu juga dia gak memaksimalkan stun dari God karena gak melakukan kombonya dengan benar. Untuk memaksimalkan stun dari God yang harus kalian lakukan adalah ketika stun itu sudah dekat ke musuh maka kalian harus gila tap skill 2 nya lalu skill ultimate nya. Itu bakalan bagus banget dan ngasih damage lebih ke musuh. Tapi kalian harus memastikan bahwa stun tersebut akan mengenai musuh ya. Karena kalau stunnya gak kena ini hanya akan membuang skill ulti kalian. Selain skill sepertinya dia juga harus berlatih untuk memetambahkan objektif. Ingat ya jadi seorang mag ini kalian harus selalu berada dalam team fight. Tapi juga yang harus diingat bahwa adanya team fight adalah karena kalian harus mendapatkan objektif dari game ini. Tapi yang bagus disini adalah gak terlalu sulit untuk memperbaiki cara bermainnya. Dia cuma perlu memperbaiki beberapa hal lagi dengan lebih banyak belajar lagi. Oke teman-teman gue harap kalian belajar sesuatu dari video ini. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!